Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut-sebut masuk bursa PDIP dan PKB untuk pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, Jakarta 2024. Terkait kabar ini, Anies lantas memberikan tanggapannya. Anies mengaku masih dalam posisi memperhatikan dahulu soal maju di Pilkada Jakarta melalui PKB. Dirinya juga akan melihat dahulu soal sinyal ketertarikan PDIP untuk mengusung dirinya. Mantan calon presiden, Capres, ini juga tidak menjawab tegas saat ditanya perihal komunikasi yang sedang dibangunnya dengan parpol untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Ketua DPP-PDIP, Said Abdullah, berbicara mengenai sejumlah nama yang menarik dalam Pilkada Jakarta 2024. Said Abdullah mengakui jika ex-Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, kuat di Jakarta. Hal tersebut untuk merespons pernyataan Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani. Puan menyebut, Anies menarik jika diajukan di Pilkada. Ia menegaskan, PDIP tak memusuhi siapapun lantaran mencari pemimpin yang terbaik untuk Jakarta. Sementara PKB mengungkapkan bahwa Anies telah mendaftarkan diri untuk ikut uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah yang digelar PKB. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan, Anies telah terdaftar sebagai peserta di Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKB Jakarta.